Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa di akhir video nanti kita akan membahas sebagian hukum-hukum tajwidnya Mari kita mulai dengan bacaan isti'allah dan basmalah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa minhum men yangveru ilayik Afa anta tahdi al-humya walau kanu la yubesirun Inna Allah la yaghlimu nnas şey'a walakin nasa anfusahum yaghlimu Inna Allah la yaghlimu ilayik 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 Al-Fatihah 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 Al-Ana Bagaimana cara membacanya dan apa nama bacaannya Al-Ana Di sini ada alif yang berharokat Fathah Panjang Atau disebut juga dengan Madbadal Madbadal yaitu setiap ada A, I, U yang dibaca panjang Dan bertemu dengan Sukun di sini Nah bertemu dengan Sukun Maka ini disebut dengan Madlazim mukhafaf kilmi Jadi para sahabat di sini apabila ada Madbadal Bertemu dengan Sukun Dan biasanya ditandai dengan tanda layar seperti ini Maka langsung saja cara membacanya Kita panjangkan suara A ini Sampai 5 sampai 6 harokat Atau 5 sampai 6 ketukan Al-Ana Jadi seperti itu Setelah A ini kita baca panjang 5 sampai 6 harokat Jangan lupa di sini masih ada Lam Sukun Jadi Lam Sukunnya jangan dihilangkan Di ujung setelah 6 ketukan atau 5 ketukan Kita tekan di Lam Sukun Al-Ana Jadi seperti itu Para sahabat Kita fokuskan di bacaan ini Mari kita baca lagi Di sini ayat 51 Kita ulangi dengan bacaan yang benar Terutama pada kata Al-Ana Mari kita coba Al-Ana Demikian belajar ngaji kita pada video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!